Hai, selamat datang di Fragrance & Pals Dan kita mau ngebahas, bukan mereview parfum sebenarnya Ya, distribusi parfum lah ya Karena kita akan membahas sebuah konten Dari salah satu account yang funny Tapi juga dewasa ya Iya, sangat dewasa Menggugah dan membuat orang-orang melatih pikiran dewasa Untuk tetap In control Instagramnya namanya bercanda Kalian bisa klik di link deskripsi lah kan Iya Lihat, salah satu adminnya Selalu Supportive lah Sama content creators Thank you banget Gue mau nyebut namanya Ntar kalian malah jadi tau gitu Kalau kalian followers yang bercanda Ntar kalian tau, oh namanya mas ini Ternyata Gue tau nama adminnya, tapi gue gak akan sebut Thank you bang Nah Andur, apa yang akan kita bahas Disitu ada postingan Yes, kalau lu lihat di tanggal W Di tanggal 12 Juli Kalau lu lihat itu ada postingan Titik nyemprot parfum kreasi bercanda Betul Yang pertama Dia bilang di bawah kuping kanan kiri Kenapa? Karena kalau dipeluk doi atau cipika cipiki Aromanya bisa deket sama indra penciamannya Lu tipikal orang nih ya Kalau nyemprot parfum itu Di bawah kuping juga Ya, ya, ya di leher Tepatnya sih Tidak exactly di belakang kuping itu kan agak susah nyemprotnya Cuma Maksudnya Bercanda adalah Posisi ini Akan sangat berguna buat kalian Ketika harus Close encounters Misalnya Cipika cipiki Pelukan Even duduk sebelahan itu akan sangat membantu Supaya wanginya project Kita di parfum kak ada istilah projection Yang Supaya Wanginya ini kecium sama orang Gitu Nah, kan di captionnya Dia bilang Ini versinya bercanda nih Minta validasi sama program Ten Pulse Bener gak? Yes Menurut lo semuanya bener gak? Kita coba berikutnya Satu satu ya Tadi satu nih Di belakang kuping atau di leher Valid Valid Next Next Leher belakang bagian bawah Ya, oke kita asumsikan di leher belakang aja lah ya Sedikit-sedikit tulang yang normal Iya, iya, iya Gua selalu sembrots gitu Iya Entah di kerah baju Atau mungkin ya di sini aja Oke Tujuannya apa katanya? Biar ketika lo jalan Aroma parfum lo Ketinggalan di belakang Make sense ya? Make sense Yes Itu namanya Siage Yes Jadi kalo kita pake parfum Susut-susut Kita lewat kemana Kita tinggalin Siage-nya tertinggal Yes Is Ehm Di kantor Setelah temen gue bilang Lo bisa di kalah mandi ya? Kenapa? Di kalah mandi ada bau lu Oke Karena Gua selalu sproy Nah, itu gitu gua lagi pake David O'Horizon Yang mirip sama terrier mesh Yang mirip sama terrier mesh Itu tertinggal bro Yes Nice Jadi valid? Valid Valid ya? Oke Next one Kerah ke meja atau color bomb Yes Ini salah satu mungkin yang cukup sering gua spray juga gitu Karena gua gak terlalu sering di kulit gitu ya Karena gua pengen yang longevity nya lebih lama aja gitu Di sini biar lu bisa matau juga aroma lu sendiri gitu Karena Ketika dirasa udah perlu reapply gue blog Gua Gua adalah satu orang begini Mungkin ada orang yang pake parfum Dia gak peduli Dia bisa nyium apa enggak Yang penting orang lain nyium Tapi gua adalah salah satu orang yang peduli Gua bisa nyium parfum gua sendiri Atau gua beli buat gua sendiri Buat gua sendiri Buat gua sendiri gitu Betul Betul Gua tetap ada Gua pake parfum itu juga bukan Buat orang lain sebenernya Ehm Supaya gua menikmati gitu Iya Jadi kalo misalnya parfum itu bisa gua cium Itu sangat Sebuah kepuasan tersendiri gitu ya Iya Apalagi kalo orang lain juga nyaman Yes Dan sayang banget Liat saya lu beli parfum yang harganya 2-3 jutaan Tapi lu sendiri gak bisa nyium Iya Kalo pake Come on Jadi valid ya Valid Valid Sebenernya gua spray ke leher Pasti nisah tuh ke kerah baju Yes Pasti ke kerah itu Dan kita selalu menyerangkan Dimix ke kulit sama ke baju Jangan ke baju doang Atau ke kulit doang Iya Karena kalo ke baju doang Itu emang longevity nya bagus Tapi Transisi wanginya Itu biasanya akan lebih flat Iya Betul Kalo ke kulit Transisi wanginya akan berbeda-beda Dari opening ke middle ke dry Itu wanginya akan lebih unik Yes Tapi memang longevity nya tidak akan selama di baju Yes Makanya dimix Kita Oke Jadi valid ya Kera ke meja atau kalo lu buang Valid banget Valid banget Next Tangan bagian nadi Nah ini Ini Karena bisa nyebarin arwah film lu ketika high five salaman atau dadadada Ini emang words banget sebenernya Tapi Kalo cuci tangan ilang Yes Gitu setelah satu downside nya kalo disemprot di bagian nadi gitu Yes Ehm Apa ya Gue sih Salah satu trik nya Ehm Taruh di bagian sini nih Sari mana sih Maiknya Sini nih Oke Dilipetan tangan dalam ini Karena itu sama dengan nadi Dia Ehm Panas Iya Kalo lu semprot parfum di area yang Biasanya Ehm Lebih hangat dibanding area lain Di nadi Di leher Dilipetan tangan Bahkan dilipetan kaki belakang dengkul Di pahal Di selangkangan dong pak Dengkul ya Dengkul belakang ya Tapi lu terserah kalo mau semprot di selangkangan lu terserah sih Iya Ehm Itu akan lebih project Hmm Oke Lebih project Bukan longevity ya Tapi lebih project Jadi lebih Amplified Boom Yes Makanya lebih unik Dan parfum Parfum yang sama Di kulit orang yang berbeda Wanginya akan berbeda Yes Dan performance nya juga bakal beda Betul Itulah uniqueness sebuah parfum gitu Jadi kalo misalnya kalian mau semprot di nadi Jadi Benar Bagus Cewek-cewek suka pake hand cream Biar wangi dan lembut pasal aman Iya Kita Lu mau pake hand cream bagus cowok-cowok atau pake parfum Nice Jadi valid ya Valid Oke Nah Diluar yang di tag sama bicara ini Ada ga titik spotlight gitu Scarlet punya produk baru Namanya Pitobiotics Renewing Moisturizer Ini adalah moisturizer untuk membantu melawan penuaan dini Terdapat berbagai macam kandungan Seperti Lactobacillus spermin Membantu merawat elastisitas kulit Menyamarkan garis halus Dan juga menghidrasi kulit Dan menyejukkan kulit Hexapeptide S Membantu menyamarkan kerutan Serta Menjaga kelembaban Cherry Blossom Extract Membantu melindungi dari efek buruk sinar UV Serta membantu mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan Seven Berry Extract Membantu menghidrasi kulit Dan merawat elastisitas kulit Membantu mencegah terjadinya tanda-tanda penuaan dini Yang terakhir ada Jeju Aloe Vera Extract Membantu merawat kulit berjerawat Dan menyejukkan kulit Serta menyamarkan kerutan halus Juga membentuk elastisitas kulit Dada 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 ya? Bawa cowok, bawa cewek di dada Oke Di sini ya Mau itu di baju Menurut gue lebih bagus nggak di baju Oke Lu, lu buka baju lu di sini Di dalam ya? Di dalam Jadi ketika lu pakai baju Ini tidak akan in your face Kehidunmu nggak akan sakit Tapi lu akan dapat whiff-nya Lu pun nikmatin Nggak cuma orang lain yang nikmatin parfum lu Satu Terus kalau misalnya lagi pelukan Sama pasangan lu Lagi kadal Dia akan ngasih lebih nyaman Dibanding kalau di baju Iya Kalau di baju kan langsung Langsung banget ya Itu menurut gue itu trik dari gue Oke Trik dari gue berlaku banget Sebenernya itu yang biasa lu Biasa gue pakai Oke Kalau gue biasa Jadi setelah gue mandi Gue belum pakai baju Gue akan spray itu lebih baru 2 Oh gitu ya? Kanan kirim Jadi tujuan gue sebenernya gini Selain ya karena di depan kita bisa nyem sendiri Dan orang yang range-nya Apa namanya range-nya itu Lebih jauh sama kita gitu ya Itu bisa lebih Bisa lebih kena sih gitu Kalau gue justru kalau di bahu Itu di luar Di bukan di kulit Di baju Jadi ketika jalan orang nyem-nyem gue Tapi kalau misalnya Di dada Gue lebih milih di dalam Dibanding di baju Gitu Di kulit langsung Yes Gitu sih Jadi Itu bagus untuk Semua sisi Bahkan Bahkan Jeremy Di seperti sini nih Lampah ya? Iya Atau di luar Di straussers lu Di celana lu Itu ketika Dia kan tinggi ya Iya Kalau lu jalan Ngelewatin orang yang lagi duduk di cafe Posisi duduk orang kan Rendah Lu lewat Kalau lu akan lebih terasa Iya Gitu Jadi semua yang disebutin bencana tadi valid Dan Menurut kita Lu juga Bisa consider Semprot di sini Di dalam Di beda lu Di bahu Di bahu Dan ada beberapa orang juga yang semprot di rambut Di rambut Baru gue mau ngomong Sama di bewoknya Iya Menurut lu gimana? Valit aja ya Sebenernya parfum tuh gini sih Kan pasang banyak genre nya Lu mau pakai Parfum yang agak sedikit sweet Di siang hari Terserah Mau pakai akuat di malam hari Terserah Iya Kalau lu suka Dan lu beda makanya Terus juga sama Kalau misalnya Mau disemprot di rambut Lu nyaman Terserah Iya Atau di bewok pun Gapapa Iya Jadi lu bisa nyam terus Betul Ada yang juga di masker Gue iya Tapi gue gak akan spray seperti Banyak gitu ya Gak full gitu ya Gue spray di udara Di masker yang gitu Iya Eh pandemi ya Yes Kalau pengen nikmatin wangi sendiri Ya gitu sih Hmm Jangan pernah full spray di masker lu mabok Oh iya Even itu parfum mahal sekalipun Ya Mampus lu Oke Jadi Mungkin lu juga bisa Kasih tau buat kita ya Ya Titik-titik mana lagi Selain yang tadi kita udah sebut Yang selalu sempurna dimana Betul Nah dan Itu dia tadi Thank you Becanda Becanda Bang Eh Besensor namanya Iya Eh Dia dipanggilnya Mas Chihu Oke Sama followersnya dipanggilnya Mas Chihu So thank you Mas Chihu Eh Yang sudah tag kita Iya Kita jadikan konten disini Dan Kalian Eh Bisa cek aku Instagramnya Silahkan follow Kalau kalian sudah dewasa Dan merasa Eh Rasa cocok ya Cocok Dan Kalau kalian juga merasa cocok dengan konten kita Dengan channel Youtube kita Silahkan subscribe Dan jika follow Instagram kita Terimakasih sudah menonton Review dari Fremencemen Pals Dan jika video Video non review seperti ini Sampai ketemu lagi di video Berikutnya Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa